selamat menikmati ya Datu Sri Anwar Ibrahim telah tiba di Doha untuk lawatan merasmi selama 3 hari jadi kalau kita lihat ya maklumat ini kunjungan Perdana Menteri ketika kedua-dua negara meramalkan hubungan Doa Hala 50 tahun sejak 1974 adalah bersempanan dengan jemputan Emir Qatar Sektamim bin Hamad Hamal Al Thani ketiba-tiba beliau yang menaiki pesawat khas di lapangan terbang antara bangsa Qatar kira-kira jam 9.37 malam maafkan saya ya jam 9.37 malam kalau waktu Malaysia adalah sekitar jam 2.37 pagi jadi bersama delegasi disambut oleh timbalan Menteri Luar Negeri Qatar Sultan bin Sa'ad Al Muraki bersama Menteri Luar Malaysia Datu Sri Muhammad Hassan atau Tokmar ya serta Duta Besar Melisah ke katas Zam Sari Saharan turut mengiringi Perdana Menteri adalah Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datu Sri Zafrul Abdul Aziz dan juga Menteri Pendidikan Datu Sri Dr. Zamri Abdul Qadir Anwar dalam lawatan sulung ke Qatar akan mengisi jadwal padat bermula dengan sambutan rasmi kerajaan diambil diwan sebelum mengadakan pertemuan bersama dengan Emir Qatar beliau juga dijadwal menemui rakan sejawatnya yang juga Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani di Pejabat Pentadilan Emir Qatar itu pertemuan kedua Anwar dan Syekh Muhammad selepas ini masing-masing bertemu di Riyadh akhir bulan lalu dilihat signifikan dalam konteks berkaitan konflik Palestine dan Israel dalam masyarakat bisnes dan pelaburan pula Perdana Menteri di jadwal bertemu dengan 30 wakil syarikat di Qatar dan dengan kesempatan itu dijangka dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperjelas kelebihan Malaysia dalam usaha menarik pelabur baru ke dalam negara kita itu antara perkara yang akan berlaku beliau juga akan berkongsi pandangan dan idea melalui syaran umum di Perpustakaan Kebangsaan Qatar sebelum bertemu kira-kira 400 ke 500 rakyat Malaysia yang kini menetap di Qatar jadi berdasarkan rekod terdapat kira-kira 5000 rakyat Malaysia menetap di Qatar ketika ini dengan nilai degangan kuduan negara dan rekod mencecah 4.2 bilion pada tahun lalu jadi sahabat semua ini yang kita katakan bahwa ini adalah misi ya misi Datu Sri Anwar Ibrahim yang berada di Qatar hari ini ya untuk menarik ya pelabur-pelabur masuk ya ke dalam negara kita ada pembangkang-pembangkang di luar sana mengatakan apalah gunanya Perdana Menteri ini kesana kesini sahabat-sahabat semua itu tugas Perdana Menteri untuk mencari pelabur ya mari kita lihat satu skop kecil isi rumah isi rumah ada bapak ada istri ada dua anak tiga anak dan sebagainya sebagai seorang bapak ketua keluarga ya tanggung jawab beliau adalah untuk mencari sumber pendapatan untuk apa sumber pendapatan itu ya supaya boleh diberikan makanan pakaian hidup yang selesa berkecukupan ya untuk keluarganya jadi skop kecil ini sahabat semua adalah sama-sama juga dengan skop besar yang di apa ditadbir ataupun Perdana Menteri kita hari ini Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri jadi sebagai ketua negara ketua pentadbiran negara kita negara perpadaan Malaysia Madani hari ini adalah tanggung jawab Perdana Menteri kita untuk mencari sumber pendapatan ya apatah lagi ya kita mewarisi hutang yang begitu banyak daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini ditambah pula oleh kerajaan PAS dan BERSATU yang hanya pandai berhutang dan sebagainya jadi ini adalah tanggung jawab Perdana Menteri kita sahabat-sahabat semua untuk menarik pelabur, melabur ke dalam negara kita ya supaya apabila mereka datang ke negara kita melabur ini menjadi sumbangan eh dari sagi KDNK, pendapatan negara dan sebagainya bayangkan kalau Perdana Menteri kita duduk-duduk-duduk hanya membaca pengumuman, hanya membaca projek dan sebagainya tanpa mencari pelabur, apa akan berlaku kepada negara kita kita akan ke terbelakang rakyat pula semakin sukar, semakin terdesak kerana ya kebajikan itu tidak dapat dilakukan dengan baik oleh kerajaan jadi inilah antara sebab sebenarnya sahabat semua misi yang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk ke Qatar ini adalah untuk menarik pelabur-pelabur melabur ke dalam negara kita apatah lagi dijangka Perdana Menteri akan bertemu dengan 30 pemimpin negara jadi misi Malaysia menarik pelaburan baru dari Asia Barat diteruskan di Qatar dengan lawatan rasmi Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim yang bermula 3 hari dari 12 kemarin ya semalam sudah sampai sekitar jam 2 pagi hingga 14 Mei hari esok jadi jumlah dagangan 2 halam Malaysia dan Qatar pada 2023 ialah sebanyak 4.2 bilion ringgit konsisten tertinggi sejak kali pertama merekodkan angka 1 bilion USD pada tahun 2022 jadwal padat menanti Perdana Menteri hari ini bermula dengan masjid sambutan rasmi negara pada jam 10 pagi, 10.30 pagi waktu tempatan kalau waktu Malaysia sekitar jam 3.30 petang ya dalam satu jam lagi dari sekarang oleh kerajaan Qatar di Amiri Diwan Amiri Diwan adalah Dewan Pemerintahan Qatar ia adalah badan berdaulat yang turut menempatkan pejabat pentadbiran Emir Qatar Anwar yang juga akan disambut oleh Emir Qatar Sekhtamin bin Hamad Al-Khani yang kemudiannya disesuli dengan masjid jam 1 makan tengah hari bagi Perdana Menteri acara utama seterusnya adalah pertemuan 2 ketua negara apabila Datu Sri Anwar dijadwal bertemu dengan rakan sejawatan beliau Sekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khani yang juga merupakan Menteri Luar Qatar Jadi sebelah petang hari ini Perdana Menteri akan juga ya merupakan Menteri Kewangan akan berkongsi potensi dan peluang pelaburan serta kemajuan teknologi ekonomi Malaysia pada kira-kira 30 ya pemimpin industri di Qatar Anwar Mersihantarani Laman X juga berkata beliau akan menghadiri forum ekonomi Qatar serta merasmikan kampus cawan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Doha Dengan pendapatan daripada petroli gas asli menyumbang lebih 70% daripada jumlah hasil kerjaan Qatar Malaysia menyesarkan menerokai peluang baru dalam bentuk kerjasama lain untuk merebut sebahagian daripada potensi besar ini Jadi bagi tempoh Januari hingga Mas tahun 2024 tahun ini untuk suku yang pertama jumlah pendapatan Malaysia dengan Qatar meningkat sebanyak 178.4% kepada 1.43 bilion ringgit berbanding 514.9 juta ringgit ya pada tempoh yang sama pada tahun 2023 Secara kebetulan tahun ini merupakan ulang tahun kelima puluh hubungan Duhala Malaysia dan Qatar yang bermula sejak 1974 Jadi selepas mesura meja bulat dengan pemimpin industri Anwar di jadwal menyampaikan syaran umum selama sejam bagi Universiti Hamad bin Khalifa di Perpustakaan Negara Qatar Perdana Menteri Kemudian akan mengakhiri lawatan beliau hari ini dengan bertemu kira-kira 500 diaspora Indonesia di Qatar Itu dia sahabat semua Begitu Peknya ya masa Perdana Menteri kita yang akan berada di Qatar ini tidak sempat pun untuk menarik lepas lega untuk apa ini bercuti dan sebagainya tapi jadwalnya itu dipenuhi dengan program per program antara program yang paling menarik minat saya adalah dengan pertemuan 30 industri di Qatar untuk Datu Sri meyakinkan mereka untuk melabur ke dalam negara kita jadi kita berdoa dan kita berharap sahabat semua semoga perancangan untuk memenarik pelabur masuk ke dalam negara kita ini berjalan dengan lancar jadi terima kasih sahabat semua sekiranya anda mau berikan sebarang jawab komen pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi izinkan santu mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa menanya tepuk dada tanya selera sekian jadwal pada orang yang nampak channel sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati